Intro Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang kembali melaksanakan vaksinasi booster untuk OPD pelayanan publik di lingkungan Kota Tangerang Pada hari pertama, 17 Januari 2022, untuk pelayanan publik dilakukan di dua titik yaitu di Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dengan jumlah sasaran sebanyak 1.400 pegawai per titik Kita melaksanakan vaksinasi ketiga untuk para pelayanan publik ada di dua tempat sebanyak 2 ribuan ya ini diharapkan para pelayanan publik ini terlupa ada pelayanan publik hari ini dan seluruh besok juga kita akan melakukan vaksinasi booster untuk petugas pelayanan publik yang ada di Pesat Pemerintah Kota Tangerang hari ini kita melaksanakan kegiatannya ada di dua titik di Dinas Lingkungan Hidup, satu lagi di Dinas Perhubungan untuk di Dinas Lingkungan Hidup ini ada beberapa dinas ya termasuk Lingkungan Hidup dan kecamatan di Gelasari kemudian kalau di Dinas Hub itu lebih banyak lagi dua-duanya kurang lebih sekitar 1.400 orang per titik untuk hari kedua 18 Januari 2022 vaksinasi booster dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dengan sasaran sekitar 4.000 pegawai ada pun jumlah sasaran vaksinasi booster untuk OPD pelayanan publik sebanyak 8.000 sasaran dan direncanakan akan dijadwalkan ke depannya sehingga seluruh pegawai pelayanan publik dapat tervaksinasi sasaran yang memenuhi persyaratan artinya dia disuntik vaksinasi primernya Sinovac-Sinovac kemudian yang kedua dia sudah lebih dari 6 bulan untuk proses keduanya maka dia masuk ke sasaran awal kurang lebih setelah dihitung kita sesuaikan datanya ada 8.000 diharapkan dengan adanya vaksinasi booster ini dapat meningkatkan imunitas terhadap COVID-19 dan variannya selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!